Halo guys, welcome back to my channel, Historia and Angel. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe dengan saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang seorang tokoh yang sangat terkenal pada perang musim dingin di tindang dia. Dia ini terkenal sebagai sniper yang paling mematikan sepanjang sejarah. Dengan senapan andalannya, dia berhasil membunuh banyak tentera lawan. Siapa kah dia? Dan bagaimana kaki hidupnya? Cus, cikir! Jadi, sniper itu adalah Simo Hayha. Dia lahir pada tanggal 17 Desember 1905 di Kutarojervi, Provinsi Vipuri, Finlandia Selatan, dekat dengan perbatasan Rusia. Nama kecilnya adalah Simona. Ayahnya bernama Jo Mo Hayha dan ibunya bernama Katerina Osvilko. Simo ini berasal dari keluarga petani dan merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara. Simo memiliki empat saudara-saudara gelaki yang bernama Antti, Johana, Thomas, dan Mati. Dan tiga saudara perempuan yang bernama Mari, Katria, dan Hilya. Saudaranya yang bernama Antti dewas dalam perang saudara di Finlandia. Sedangkan Johana terluka saat berperang dan Thomas meninggal akibat jangkatan matahari. Mungkin mereka ini tinggal di daerah dingin, makanya teratur biasa dengan sangat lewat hari. Itu kali guys. Simo bersekolah di SD Mitila. Di sekolah, Simo ini adalah anak yang pintar. Dia selalu mendapatkan nilai yang baik. Tapi, Simo ini lebih tertarik ke pertanian daripada belajar. Dia pun berhenti bersekolah dan kemudian menggarap lahan pertanian milik keluarganya bersama kakak tertuanya Mati. Selain bertani, Simo ini juga merupakan pemburu yang handal. Simo ini juga hobi Permenski. Waktu berumur 17 tahun, Simo ini bergabung dengan milisi sukarela Finlandia yang bernama Sejilus Punta atau Pengawal Putih. Milisi tau gak guys? Milisi itu adalah kolom pasukan yang bukan tentara. Jadi, mereka ini terbentuk dari warga-warga sipil yang dilatih untuk dapat membantu para tentara jika terjadi perang nantinya. Fungsinya sama saja dengan tentara, tapi ini versi tidak kesminya. Mereka-mereka ini biasa juga disebut pasukan liar. Oke, lanjut lagi ya guys. Di kolom milisinya itu, dia ini sering mengikuti kompetisi menembak dan memenangkan berat trofi. Katanya ini guys, di rumahnya itu penuh dengan piala-piala. Tapi, dia ini orangnya low profile guys. Jadi, kalau ada foto bareng dengan grupnya, dia ini selalu berada di barisan paling belakang dan dia tidak pernah menonjolkan dirinya. Pada tahun 1925, saat dia berusia 19 tahun, Simo memulai wajib militernya. Dia berada di Batalion Sepeda 2 di Revola, Provinsi Vipuri selama 15 bulan. Setelah itu, dia bersekolah di Non-Commissioned Officer School dan bertugas sebagai bertugas wajib militer di Batalion Sepeda 1 di Toriyoki. Pada tahun 1938, Simo melambatkan pelatihan untuk penembak jitu di pusat pelatihan di UT. Menurut Mayor Tepio Seri Lennon, Simo ini mampu memperkirakan jarak dengan akurasi hingga 150 meter. Dia mencatat kalau Simo ini pernah mencapai target 16 kali dari jarak 150 meter terlebang ke 1 menit. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dengan senapan kompensi, karena senapan ini setiap habis menembak harus dikokang secara manual dan itu pemakan waktu juga guys. Pada tanggal 30 November 1939, pecahlah perang musim dingin di Finlandia. Sesuai namanya ya guys, perang ini terjadi pada musim dingin. Iya lah, kemungkinan musim panas. Ini adalah perang antara Inggris Soviet dan Finlandia. Simo kemudian bergabung sebagai sniper untuk tentara Finlandia. Dia terlibat dalam pertempuran Nikola di bawah pemainan Lennon-Amejuti Lennon, Kompik L6, Kasima Inventry 34 atau JR 34. Waktu itu, suhu Nikola berada di antara minus 20 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Wah, pasti dingin banget tuh guys. Di bawah 10 derajat Celcius aja udah dingin banget, apalagi ini sampai minus. Oh no! Simo ini tidur di tentara pasukan yang sama dengan Lennon-Amejuti. Pagi-pagi, setelah di sarapan dan sebelum menarik terbit, dia pergi bertugas dan akan kembali pada malam hari. Tidak lupa, dia juga membawa 50-60 peluru untuk senapannya. Senjata utamanya pada waktu itu adalah senapan berburu Mosinagan M28-30, tipe Pistikorfa dengan nomor seri 60974. Senapan ini lebih pendek daripada tipe-tipe yang lainnya. Dan ini sangat cocok untuk postur tubuh Simo yang juga pendek. Simo ini bilang kalau dia itu selalu menjaga senapannya agar tetap bersih dan dia selalu memeriksanya sebelum telah sesudah misi, agar ketika dipakai senjatanya ini gak pernah majed. Selama berperang, Simo selalu berpakaian serba putih, alasannya agar dia tidak terlihat oleh musuhnya. Ya, perkamuflasi gitu lah guys. Nah, terus kan itu jaketnya ada hoodie-nya. Hoodie-nya itu juga dipakai sama dia. Terus, dia juga pakai topeng yang warna putih. Pokoknya lengkap deh. Hoodie-nya itu banget sama salju. Macam olah begitu guys. Dia juga memakai badak-bakan di dalam jaketnya. Tujuannya adalah untuk membuat dia tetap hangat tentunya, dan untuk menyembangkan gini tadi dan pernafasannya. Selama berperang, Simo ini tidak pernah pindah-pindah tempat. Jadi, dia telah memiliki tempat yang strategis dan selalu mengintai dari sana. Dia menggeluhi lubang di salju, dan berparing tidak bergerak sama sekali. Simo ini menunggu musuhnya untuk waktu yang lama. Dia memakan roti dan gula sambil menunggu musuhnya. Begitu dia dapat kesempatan, dia akan mendemak musuhnya dengan sangat cepat. Simo ini menggunakan suara senapan dari musuhnya untuk mengatupi suara senapannya. Dia ini, katanya, lebih suka bedikan besi atau iron side daripada bedikan telescopic atau telescopic side. Alasan yang pertama adalah karena kaca parateleskopic side ini dapat dengan mudah berkabut pada musim dingin. Alasan yang kedua adalah karena kaca itu dapat memantukkan seneramat hari, dan itu dapat membuat okasi persembunyiannya terungkap. Dan alasan yang ketiga adalah, kalau dia memakai terapun di sinapannya itu, dia harus mengangkat kepalanya beberapa cm lebih tinggi, dan itu bisa berakibat fatal. Waktu mau menembak, Simo ini memasukkan pulau salju ke mulutnya, supaya uap nafasnya tidak kelihatan. Biasakan, kalau tempat itu dingin banget, kalau kita bernafas ini keluar uap. Nah, itu yang dindari oleh Simo ini, guys. Simo berusaha untuk membunuh pasukan merah Uni Soviet sebanyak mungkin. Pada waktu itu, pasukan Uni Soviet ini mudah dilihat, karena mereka ini tidak dilengkapi kemulauan seputih. Dan hal itu membuat mereka menjadi sesuai renempuk bagi sniper pemiliran dia termasuk Simo. Pada tanggal 17 Februari 1940, seorang pengusaha asal subidia yang bernama Eugen Johansson ingin memberi dukungannya kepada Finlandia. Dia menghadiahkan sebuah senapan sako atau motion agen M28-30 di PPC Corva dengan nomor seri 100781, dan meminta agar senapan itu diberikan kepada Simo yang pada waktu itu dianggap sebagai sniper yang paling hebat. Dan senapan itu diberikan kepada Simo pada tanggal 20 Februari 1940 dalam suatu acara penghormatan. Pada waktu itu, Simo dikonformasi dalam menempatkan 200 orang pasukan merah dan melakukan penghormatan dari Ancero Suweson yang tidak lain adalah komandan divisinya berupa sebuah senapan, jensaku, serung tangan, dan juga sertifikat kehormatan. Ia juga dipromosikan menjadi kopral atau adik tersanti. Acara penghormatan ini dianggap dapat meningkatkan mood para pasukan. Karena tanpa menembak serta banyaknya korban dan teror yang dibuat, Simo ini pun dapatkan julukan White Dead. Kata White itu diambil karena dia ini selalu berpakaian serba putih ya guys. White Dead muncul dalam koran-koran di Finlandia. Dia digambarkan sebagai pahlawan perang yang tidak terlihat. Di Finlandia, dia dikenal sebagai TK Abuja atau penembak ajaib. Di Uni Soviet, dia dikenal sebagai Belias Bird atau maut putih. Mendengar bahwa Finlandia memiliki seorang sniper terlalu tinggi, Uni Soviet kemudian mengirim seorang sniper untuk membunuh Simo. Tapi, sniper tersebut pulang tinggal nama alias mayat guys. Marah karena sniper yang dikalahkan, Uni Soviet kemudian mengirim lagi beberapa sniper sekaligus. Tapi, mereka yang dikirim ini tidak pernah ada kewakannya lagi. Tidak sampai situ guys. Uni Soviet kemudian mengirim lagi satu batalion pasukan untuk membunuh Simo. Tapi, semua pasukan tersebut terbunuh. Dan tidak ada yang dapat menemukan posisi Simo. Bahkan, ketika Uni Soviet mengirim serangan dengan memobie buta, Simo tetap tidak dapat ditemukan. Pada tanggal 6 Maret 1940, Uni Soviet mengarahkan pasukan untuk menyerang Finlandia. Sekuat apapun Finlandia bertahan, dia tetap tidak bisa mengalahkan pasukan Uni Soviet yang sangat banyak. Pertempuran ini sering disebut sebagai pertempuran Daud melawan Goliath. Soalnya, Finlandia ini adalah negara yang kecil guys, tidak sebanding dengan Uni Soviet. Dan pada waktu itu, banyak pasukan Finlandia yang gugur. Pasukan Finlandia yang tersisa pun terpaksa mundur dari garis depan. Tapi, pada saat itu, Simo ini masih tetap di posisinya. Sementara dikonsentrasi, untuk membeding sesarannya, tiba-tiba sebuah eksplosif bullet atau peluru berdedak ditembakkan ke arahnya dan mengenai rahang bawah kirinya. Hampir separuh dari wajahnya hilang guys. Peluru itu telah melepaskan rahang atas sebagai masaran bawahnya dan sebagian capi pikirinya. Setelah pertempuran, Simo ditemukan tidak sederakan diri dan diakini telah tewas. Simo pun diletakkan di atas temukan mayat-mayat. Tapi, seorang prajurit mencari Simo atas perintah komandannya. Prajurit tersebut melihat ada kaki yang bergerak diantara temukan mayat itu dan ternyata guys, Simo ini masih hidup. Simo pun dievakuasi oleh teman-temannya dan dirawat di rumah sakit. Senapannya ditinggal keliminan perang dan tidak pernah terlihat lagi. Leses-leses kemakian Simo telah menyebar di seluruh Finlandia. Bahkan diberitakan diukuran-ukuran. Simo kumah selama seminggu dan terdiri kembali pada tanggal 13 Maret 1940 di hari yang sama saat perdamaian diumumkan. Jadi, akhirnya, Finlandia dan Indien Soviet menandatangani perjanjian damai dan itu menandai berakhirnya perang musim dingin yang baru langsung selama 105 hari. Simo yang sadar kemudian membaca tentang berita kematiannya sendiri di koran. Dan dia mengirim surat ke koran tersebut untuk mengoreksi berita tersebut. Pada tanggal 28 Agustus 1940, Marsikal lapangan Finlandia Carl Gustav Emil Manderheim menaikan pangkat Simo menjadi fatriki atau lenang kedua. Simo menghabiskan 18 bulan untuk pulih dari luka-lukanya. Dan dia harus menjalani 26 kali operasi. Rahang barunya dimuat dari sepotong tulang yang diambil dari pinggulnya. 15 bulan setelah menandatangan di perjanjian damai pecah lagi perang antara Finlandia dan Indonesia Soviet. Perang ini dikenal dengan nama Perang Berkelanjutan. Perang ini terjadi pada tanggal 25 Juni 1941 dan berakhir pada tanggal 19 September 1944. Pada waktu perang berkelanjutan pecah Simo ingin sekali ikut perang itu. Tapi dia tidak diizinkan karena luka perang berkelanjutan itu parah sekali guys. Akhirnya dia pun menjadi kolektur kuda. Dia memeriksa dan mengumpulkan kuda-kuda yang akan dipakai oleh para tentara yang akan pergi berparang. Setelah perang dunia ke-2 selesai Simo pun akhirnya bisa pulang ke rumah. Tapi guys ternyata Simo ini sudah tidak punya rumah lagi karena tempat yang tinggal dulu itu sudah menjadi wilayah Rusia. Jadi guys waktu penahan tangan perjanjian damai Vilandia ini ternyata harus menyerahkan beberapa bagian wilayahnya kepada Uni Soviet. Dan pada waktu itu Rusia ini merupakan negara yang termasuk dalam Uni Soviet. Terus karena Simo ini tinggal di dekat perpandasan Rusia jadi larumannya kena dapat juga guys. Pemerintah Vilandia kemudian memberikan sebilan tanah pertanian kepada Simo di Ruang Kolahti. Di sana Simo membangun sebuah potong kecil untuk dirinya. Simo tidak pernah menikah. Dia memutuskan untuk tinggal sendiri dan bekerja di lahan pertaniannya. Dia bahkan menjadi pemburu rusak dan peternak anjing. Anjing pemburu favoritnya pernah makil deh. Simo ini juga pernah berburu bersama Presiden Finlandia Urho Kekkonen. Tapi guys ternyata Simo ini merasa tidak terlalu nyaman tinggal di rumahnya itu. Ketika malam tiba dia selalu merasa kesepian dan ketakutan. Dia ini selalu menampilkan teror pada malam hari. Karena ternyata guys ada beberapa orang yang tidak menerima tindakan si Simo ini ketika perang musim dingin. Nah dan mereka mengancam akan membunuh Simo. Ketakutan di rumahnya sendiri membuat Simo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah orang tuanya yang berjarak 10 mil dari rumahnya. Pada tahun 1970-an Simo membeli sebuah apartemen dengan satu kamar di Rasila Rukolati dan tinggal di sana sampai tahun 2001. Pada tahun 1978 Simo menumpangkan serapan hadiahnya kepada Batalion Karlin Jager dan kemudian senapan itu dipintahkan kemosium interpenglandia sebagai koleksi pada tahun 2013. Karena pada waktu itu Batalion Karlin Jager telah dibubarkan. Pada tahun 2000 Berjah Sakonen bersama empat orang terpencari dari Rukolati pergi ke Rusia untuk menemukan tempat Simo menembak para musuhnya pada waktu perang musim dingin yang lalu. Tempat itu cukup cepat ditemukan berkat sketsa gambar yang diberikan oleh Simo. Tempat itu terletak dekat dengan Jemenenggolan. Menurut Sakonen tidak ada lagi yang datang ke tempat itu setelah Simo. Sesampai nyembark di sana tim pencari pun mulai menyisir daerah itu dengan detektor logam dan ditemukan sekitar 500 soket peluru. Dikonfirmasi bahwa selama perang musim dingin Simo H.I.H. telah berhasil menembak 505 tentara musuh dengan senapan Mosinagan M28 Strip 30 dengan nomor seri 60974 dan 200 tentara musuh dengan senapan mesin mitralior suami K.P. Strip 31. Jadi total musim berhasil ditembak oleh Simo H.I.H. dalam kurun waktu 98 hari adalah 705 orang. Tidak berhitung 105 hari ya guys karena seminggu sebelum perang berakhir Simo ini berada dalam keadaan koma. Meskipun banyak mendapatkan senjungan dan juga pujian Simo ini tidak pernah menganggap jadinya sebagai pahlawan yaitu bilang kalau dia ini hanya melakukan apa yang diperintahkan dengan sebaik mungkin. Pada tahun 2001 Simo pindah ke rumah sakit veteran perang di Hamina. Dia pun akhirnya meninggal pada tanggal 1 April 2002 di usianya yang ke-96 tahun di Hamina Finlandia dan dia dimengamkan di Ruokolahti. Wah luar biasa ya guys Simo ini betul-betul abis negara yang sangat setia ya enggak? Keren banget sih menurut saya kalau menurut kalian gimana? Let's comment di bawah Oke guys segi cerita dari saya kalau orang salah-salah kata mau dimaafkan walau terbagi di kolom komentar dan kalau misalnya ada yang tersebutkan boleh banget untuk kalian menemukan di kolom komentar kalau kalian suka dengan video ini klik like dan share klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu informasi video terbaru dari saya untuk ini video berikutnya kalian bisa komen di bawah terima kasih untuk keseluruhan nonton video saya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati